Mengapa industri otomotif memerlukan standar mutu tersendiri? Apakah adanya ISO 9001 sebagai manajemen standar mutu tidak cukup? Mari kita simak sejarah berdirinya IATF berikut ini. IATF 16949 dibentuk karena ISO 9001 dianggap terlalu general dan kurang spesifik untuk industri otomotif yang membutuhkan tingkat ketelitian tinggi dan juga safety pada produk yang dihasilkannya. Pada awalnya sampai tahun 1993, perusahaan otomotif di Amerika memiliki standar masing-masing yang harus diikuti oleh supplier mereka. Contohnya, untuk supplier Big 3 di Amerika, seperti General Motors mempunyai Target of Excellence dan General Quality Standard for Purchase Material, Ford mempunyai Quality System Standard, dan Chrysler mempunyai Supplier Quality Assurance. Sebagai supplier, apabila mereka mengirimkan barang ketiga perusahaan tersebut, supplier harus memenuhi ketiga standar tersebut ditambah dengan satu standar ISO 9001 tahun 1987. Kemudian, pada tahun 1994, Big 3 melakukan inisiatif untuk menghamalisasi ketiga standar mereka dengan tujuan untuk mempermudah supplier dalam implementasi standar menjadi hanya satu standar, yaitu QS 9000 di luar dari ISO 9001 tahun 1994. Hal ini berlangsung sampai tahun 1998. Pada tahun 1999, IATF atau International Automotive Task Force, sebuah organisasi otomotif internasional, mengembangkan standar sistem manajemen mutu untuk otomotif di bawah payung organisasi ISO, yang dinamakan ISO TS 16949. TS sendiri merupakan singkatan dari Technical Specification, yaitu kode standar ISO yang berlaku spesifik untuk industri tertentu, yang diinisiasikan oleh lembaga di luar ISO, dalam hal ini IATF. Sehingga pada tahun tersebut, terdapat dua standar manajemen mutu untuk industri otomotif, yaitu QS 9000 dan ISO TS 16949 edisi pertama. Pada tahun 2002, mengikuti perubahan ISO 9001 versi tahun 2000, ISO TS 16949 pun diubah. Yang menarik dalam revisi ISO TS 16949 edisi kedua adalah QS 9000 tidak lagi dikembangkan, jadi hanya ada satu standar, yaitu ISO TS 16949. ISO TS 16949 edisi kedua dikembangkan dari QS 9000, Standard Management Mutu Otomotif Amerika, AVSQ, Standard Management Mutu Otomotif Italia, EA QF, Standard Management Mutu Otomotif Perancis, dan VDA 6.1, Standard Management Mutu Otomotif Jerman. Pada tahun 2008, ISO 9001 kembali direvisi, yang kemudian diikuti dengan revisi IATF 16949 mengikuti ISO 9001 versi tahun 2008. Jika sebelumnya ISO TS 16949 dikembangkan oleh Asosiasi dan Industri Otomotif Amerika dan Eropa, kali ini industri otomotif Javan, yaitu JAMA, ikut terlibat dalam penyusunan ISO TS 16949 edisi ketiga. Pada tahun 2015, ISO 9001 kembali direvisi. Namun, kali ini IATF tidak lagi mengembangkan ISO TS 16949, tapi mengembangkan Standard IATF 16949 menggantikan ISO TS 16949. Tapi, pada dasarnya Standard IATF 16949 tetap menggunakan Standard ISO 9001 yang dispesifikasikan dengan tuntutan persyaratan otomotif. Contohnya, persyaratan 6.1 tentang tindakan terhadap resiko dan kesempatan, IATF menyatakan lihat ke persyaratan ISO 9001 versi tahun 2015. Kemudian, ditambahkan persyaratan IATF 16949. Kesimpulannya, IATF 16949 sejalan dengan ISO 9001. Untuk perusahaan yang sudah menerapkan IATF 16949 otomatis sudah menerapkan ISO 9001, karena semua persyaratan ISO 9001 sudah tercakup dalam persyaratan IATF 16949, atau bahasa sederhananya IATF 16949 adalah ISO 9001 plus tuntutan persyaratan otomotif. Semoga sejarah IATF 16949 ini bisa memberikan informasi mengenai perkembangan sistem manajemen mutu otomotif. Ayo tingkatkan terus pengetahuan tentang IATF 16949 untuk membangun industri otomotif Indonesia menjadi industri otomotif kelas dunia.